Bicara kejahatan dan peredaran narkoba di Indonesia, nama Freddy begitu akrab di telinga masyarakat. Yang pertama, Freddy Budiman, bos narkoba yang dieksekusi mati pada 2016 silam. Pada 2013, Freddy difonis mati atas kepemilikan sekitar 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina setahun sebelumnya. Selain itu, Freddy juga diketahui punya produksi sabu di LPC Pinang. Berjarak lebih dari 5 tahun, usai Freddy dieksekusi, nama Freddy muncul kembali. Bukan Freddy Budiman, melainkan Freddy Pratama. Berbeda dengan nasib Freddy satunya yang sudah mati, Freddy yang ini masih jadi buron. Sampai sekarang. Di tangan Freddy Pratama lahir kerajaan narkoba yang besar. Ia diduga memulai bisnis narkoba setidaknya sejak 2009. 5 tahun kemudian, 2014 Freddy Pratama buron. Dalam beberapa tahun terakhir, polisi intens memburunya dan perlahan mulai membongkar sindikat yang sudah dibangun Freddy. Namun, Freddy Pratama masih berada di luar sana. Polisi belum juga menangkapnya. Operasi itu diberi Sandi Escobar, Indonesia. Penyematan Escobar tentu merujuk kepada sosok gembong narkoba tersohor asal Kolombia, Pablo Escobar. Ya, Escobar Indonesia merupakan operasi yang tengah dilakukan baris krim Polri guna membongkar keberadaan sindikat narkoba yang dikepelai Freddy Pratama. Operasi ini dimulai pada Mei 2023 dan beranggantakan lebih dari 100 personil lintas kesatuan dan negara. Escobar Indonesia sebetulnya meneruskan upaya Polri yang sudah dirintis sejak 2020. Dalam merentang 3 tahun dari 2020 hingga 2023, langkah kepolisian untuk mengejar Freddy semakin gencar. Sepak terjang tim ini diantaranya ialah menangkap sekitar 30 orang yang berafiliasi dengan Freddy Pratama pada 2023 kemarin. Kalau mau ditotal, ada 400 lebih orang dalam jaringan Freddy Pratama yang diringkuh sejak 2020 silam. Selain itu, mereka juga menyita aset kepunyaan Freddy dan jaringannya dengan nilai sekitar lebih dari 70 miliar rupiah. Aset ini berwujud tanah, rumah, sampai kendaraan. Kemudian, barang bukti berupa sabu dengan berat lebih dari 10 ton yang ditaksir punya valuasi 10 triliun rupiah juga berhasil disita. Satu dekade sejak Freddy meninggalkan Indonesia via Kalimantan dan menjalankan bisnisnya dari luar negeri, tepatnya di Thailand. Dua pilpres telah berlangsung selama 10 tahun terakhir dan Freddy masih sulit ditangkap. Sementara polisi terus mengejarnya, ia mungkin masih rajin mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari narkotika. Bagaimana sindikat Freddy Pratama bekerja adalah melihat betapa sistem kartel narkotika yang kokoh, terstruktur, serta lihai bersiasat. Gerak tangan Freddy Pratama di Indonesia tersalurkan melalui orang-orang kepercayaannya. Dari keluarga sampai kolega. Masing-masing punya peran penting seperti bendahara keuangan, tukang palsu dokumen, pengedar, penyebar jalan distribusi, hingga pencuci uang hasil penjualan barang haram. Ya, sebagaimana watak perdagangan narkotika pada umumnya, keuntungan yang diperoleh sindikat turut dicuci ke dalam bentuk macam properti. Jika perlu, uang itu dicuci sampai bersih. Peran sentral lainnya dalam semesta sindikat Freddy Pratama bertopang pada sosok kepala kurir. Dalam satu kasus, kepala kurir ini membawahi belasan orang. Pada November 2023, polisi menangkap kepala kurir sindikat Freddy Pratama di Bandung. Ia mengatur peredaran narkoba atau sabu yang dibawa kurir dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang sebelum berakhir di Jakarta. Ratusan kilogram sabu sudah mereka distribusikan melalui titik-titik wilayah yang disebutkan tadi. Sebagai imbalan, kepala kurir memperoleh 5 juta rupiah untuk setiap 1 kilogram sabu yang dibawa. Kepala kurir ini membentuk simpul yang berhubungan langsung dengan Freddy Pratama yang berada di Pucuk Komando. Setiap bulan, estimasi polisi, sabu milik Freddy Pratama masuk ke Indonesia melalui Thailand dengan bobot hingga menyentuh 500 kilogram. Polisi menyebut bahwa mayoritas peredaran narkoba di Indonesia dari sabu sampai ekstasi bermuara ke satu titik, Freddy Pratama. Peredaran sabu Freddy Pratama mengalir lewat pintu masuk di berbagai wilayah di Indonesia. Ada Lampung, Kalimantan Selatan dan Tengah, Jawa Tengah dan Timur, Yogyakarta serta Bali. Sabu yang dibawa masuk itu diselundupkan memakai kemasan teh supaya tidak terdeteksi oleh aparat. Hasil penjualan sabu lalu dialirkan ke ratusan rekening palsu. PPATK sendiri menangkap sekitar lebih dari 400 rekening palsu yang berhubungan sama Freddy Pratama. Uang yang berada di dalam rekening itu sebesar 28,7 miliar rupiah dan sudah diblokir. Meski begitu, siasat selalu muncul di benak Freddy. Untuk menghindari kecurigaan aparat misalnya, Freddy memanfaatkan kurir dalam mengangkut uang cash-nya. Lalu ketika rekeningnya diblokir, ia menggunakan kripto yang tengah populer sebagai pengganti transaksi. Sindikat narkoba Freddy Pratama kuat belaka. Kekuatan itu rasanya tidak akan terbentuk tanpa backingan mereka yang punya jabatan dan wawenang. Dalam kasus Freddy, backingan itu muncul pada sosok polisi. Ia adalah Andri Gustami, kasat narkoba Polres Lampung Selatan. Keterlibatan Andri berlangsung sejak Mei sampai Juni 2023. Berbulan-bulan itu, ia meloloskan distribusi narkotika milik Freddy Pratama yang masuk dari Lampung. Totalnya sebanyak 8 kali dengan kuantitas 150 kg sabu serta 2.000 butir ekstasi. Dari kerja-kerja itulah, Andri dapat kompensasi 1,3 miliar rupiah. Saat beraksi, sang polisi itu berkomunikasi langsung dengan tangan kanan Freddy Pratama. Intinya, semua diatur supaya narkoba Freddy lolos pemeriksaan aparat yang berjaga di pelabuhan Bakauheni. Hal ini sebetulnya sangat miris. Lantaran sebulan sebelum menjalankan tugas meloloskan narkoba Freddy, Andri menangkap pengedar yang akan membawa sabu dari Bakauheni. Barang narkoba yang dipegang pengedar itu diambil dari Palembang untuk diangkut menuju Jakarta. Sabu disimpan di dua bongkah peti yang disamarkan dalam bentuk pendingin ruangan atau AC. Freddy, seperti yang disingkung di penjelasan sebelumnya, diduga kuat berada di Thailand. Aparat kesulitan dalam meringkusnya lantaran keberadaan Freddy dilindungi gangster setempat. Ini tak lepas dari statusnya yang menikah dengan anak kepala kartel narkoba di Thailand, sehingga memungkinkan Freddy untuk mendapat jaminan keamanan. Mertua Freddy Pratama berbincis narkoba di kawasan Segitiga Emas yang mencakup Thailand, Myanmar, Laos, serta China. Kawasan ini terkenal karena aktivitas ilegalnya, termasuk jual-beli narkoba. Freddy diprediksi ketiban barang pasokan dari kawasan ini untuk kemudian dikirim ke Indonesia. Polri masih menyimpan keyakinan bahwa Freddy bisa dan akan ditangkap pada tahun ini dengan berpatokan bahwa bagian dari jejaringnya sudah dipreteli. Kita memang perlu berharap kepada hal-hal baik, tak terkecuali penangkapan Freddy Pratama maupun pembubaran jaringan sindikat narkoba yang ia kelola. Sebelum ke situ, agaknya kita dapat membahas lebih dulu tentang satu hal. Mengapa sindikat narkoba sulit ditekuk? Riset ini memberi salah satu jawaban. Sindikat narkoba menurut riset tersebut memang sudah memiliki sistem koordinasi yang kuat. Sistem itu dibentuk melalui pendekatan ekonomi maupun sosial yang berandil dalam menguatkan posisi sindikat di masyarakat. Bicara soal Freddy Pratama, sistem inilah yang juga berkontribusi dalam melenggengkan eksistensi mereka. Ingat, sindikat Freddy Pratama sudah berusia satu dekade. Akan tetapi, yang membuat sindikat Freddy susah ditangkap, tak sebatas itu saja. Jadi memang yang paling banyak akhirnya pengguna yang diskriminalisasi gitu ya, sama untuk yang menargetkan pasar gelapnya sendiri itu yang agak susah. Itu memang perlu, karena dia kan harus ditreat dengan perkara yang kompleks ya. Mungkin itu juga jaringannya besar dan segala macam itu kan harus dengan pendekatan ekonomi maupun sosialnya yang khusus juga. Itu tadi analisis Iftita Sari, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform. Tita bilang, kalau pendekatan pedana yang fokus kepada para pengguna justru menjauhkan gerak aparat dalam menumpas akar permasalahan. Ya, para pemain besar seperti Freddy Pratama itu. Data yang dihimpun IJRS memperlihatkan bahwa dari seluruh terdakwa kasus narkoba, sebanyak 44,6% merupakan pengguna. Disusul 24%-nya ialah kurir. Bagaimana dengan produsen atau bandar? Jumlahnya tak sampai 15%. Situasi serupa dijumpai berdasarkan rekaplitulasi di Tienpas Kemenkumham pada 2021. Dari seluruh narapidana kasus narkoba yang menghuni lapas khusus, paling banyak adalah mereka yang menjadi pengedar dan pengguna. Dengan kata lain, mengutip data-data tadi, mereka yang berada di pucuk operasi narkoba masih belum tergerus secara maksimal. Wartika itu kita punya masalah soal kasal karet, kita sering sebutnya, yang itu bisa mengikat atau mengerat orang-orang yang mulai dari perannya kecil sampai yang bandar besar dengan kasal yang sama. Jadi, ini akhirnya jadi insent juga ke aparat pergat hukum. Untuk akhirnya, yaudah pilih saja kasus-kasus yang kepentingannya, yang gampang di jadat, akhirnya ada mereka bisa memenuhi target penyelesaian kasus atau target penanganan kasus misalnya. Nah, ini faktor di luar hukumnya sih sebetulnya. Kalau dari segi kinerja, kinerjanya pihak, kan ada key performers mereka yang harus mengejar target berapa kasus. Akhirnya, akhirnya yang ditujukan untuk kasus-kasus yang kecil-kecil, yang gampang untuk kebuktiannya. Pendekatan aparat dalam menangani kasus narkoba kerap dikritik sebab berfokus pada pengguna. Dasar hukumnya pun juga dinilai usang dan tidak responsif dalam menangkap perubahan maupun perkembangan kejahatan narkoba. Polisi memang perlahan berhasil menggembosi jaringan narkoba Freddy Pratama dan memang perlu kita apresiasi. Namun, dari sindikat Freddy Pratama pula, kita diperlihatkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak.